Intro 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 Hi Welcome to Breakout Ada Boy William disini Ada Sonia Dan kali ini kita mau ngomongin, pokoknya topika keren banget nih ya Ini musik-musik yang bisa dibilang, fenomenal Hmm, oke yang pertama nih ya Bombastis I like that word Yes, jadi yang pertama nih ada Adele nih ya dengan lagunya Hello, kenapa ini bisa dibilang Hello, it's me Hi, it's me, it's me You know why ini lagu bener-bener fenomenal banget ya Karena Dalam 24 jam, dia udah meraih 28 juta viewers That is right Dan berhubung ini hari Valentine Kita ngomongin all these love songs ya Maupun sedih atau maupun happy Walaupun ya, walaupun batah hati gitu ya Yes, that's right Oke, itu 28 juta dalam 24 jam Dan menggeser video klipat Taylor Swift yang Bad Blood Wow, keren banget ya Soalnya emang liriknya nancep banget sih Buat anak muda kayak gue Kalau lu kan gak tau nih udah anak muda apa udah gimana gitu kan Kalau buat anak muda kayak gue Soalnya tuh liriknya nancep banget Hello, it's me Dan kadang-kadang kalau kata temen gue Justru anak muda kayak lu emang lu pernah ngalamin kayak gitu Ya gak tau, kan kalau misalnya anak muda Anak ABG-ABG kayak gue gitu kan masih kayak Masa-masa labil pengen galau-galau gimana gitu kan Right, right, right Jadi kadang-kadang kalau kata temen gue Abis dengerin lagunya si Adele ini Ngeliat liriknya jadi kayak pengen lepon mantannya gimana gitu gak sih? Lu pernah kayak gitu gak? Engga, kalau gue sih enggak Temen lu yang kayak gitu Temen gue banyaknya kayak gitu Really? Coba ya, kalian lagi nonton Gua puterin deh lagunya nih ya Hello, it's me Kalian pengen gak ya tautan mantan kalian? Kalau kalian pengen, let me know on twitter ya Ke at breakout now I'm curious, check it out Oke Sekarang kita mau ngomongin Sam Smith Lagunya Stay With Me I love that song so much Yes, bener Itu lagu pun juga Ceritanya tentang juga Kayak apa sih Ditinggalin ya istilahnya Tinggalin Sama orang yang sama sehari-hari Terus ibaratnya dia tuh kayak nangis Dan pengen ngomong kayak Hey, stay with me Kalau gue sih dianyiin sama Sam Smith Kayak ya udah deh gak jadi deh Kayak gue pulang aja deh sama Sam Smithnya gak apa-apa Lu suka Sam Smith? Ya suka dong Itu bagus? Bagus Ganteng? Ganteng, suaranya bikin ganteng juga Orangnya juga ganteng gitu kan Right, right, right Karismanya, karisma Karismatik Tapi Sam Smith tuh emang luar biasa banget ya Dia punya range vokal tuh yang bener-bener lebar banget Dan dia tuh bisa nyanyi hampir lagu apapun Wah yes Dia tuh baca novel aja bisa jadi lagu Like that's how good his voice is Kayak udah kalo ngomong aja udah ada nadanya gitu ya Yeah Dan lagu ini nih ya sempet nomor satu di UK single chart Wow, of course Dan ini dia yang memenangkan Best Male Artist di MTV Video Music Awards Untuk video kita yang ini ya Stay with me Gak heran sih Mau liat gak sih? Sekarang keren banget Coba kita liat We are back Yes we are Dan sekarang mau ngomongin sepanin 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 Gak mungkin gak suka sih Karena dia tuh the number one woman in the world right now Ya pastilah Kayaknya ngeliatnya udah cantik Suaranya bagus Main gitar oke gitu kan Yes, cakep Tapi anyway ya Taylor Swift ini ya Kali kita ngomongin Valentine show Mau lagu dari lagu cinta, lagu patah hati Taylor Swift nih memang yang bisa megang pialanya itu sih Iya Karena lagunya dia juga kayak apa sih lirik-liriknya kayak nancep gitu Kayak gak banyak basa basi ya gak sih? Langsung Langsung Apalagi yang judulnya Blank Space Oh iya itu viewersnya sampe satu miliar loh Satu miliar Dan itu menjadi the fourth top song di tahun 2015 Wow Keren banget ya Kita puterin aja buat kalian yang Blank Space Dan setelah itu kita mau puterin yang mana? Adam Levin ya Adam Levin ya Lock the way Oke coba coba Lebih kan? Bisa dong Lock the way coba Di sini oke? Oke Coba ya Uh If I got locked away We lost it all today Tell me honestly Would you still love me this day? And if I shod you my flaws And if I couldn't be strong Tell me honestly Would you still love me this day? Still 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 Would you still love me this day? Would you still love me this day? Still Still Yeah Yeah Would you still love me this day? Hahaha Nice This is Blank Space First Shawn Mendes with stitches Wow Dia seumuran sama aku loh Really? 17 tahun Dia 17 tahun Shawn Mendes Yes But seumuran sama aku berarti kan Man You guys are young Ya Kalo dibanding kamu sih mungkin emang agak I'm not that old Anyways Guys Talking about Shawn Mendes nih yang stitches Lagu ini sih emang booming banget Dimana-mana tuh diputerin Di radio diputerin Dan liriknya nih pas banget buat kalian yang lagi valentine Atau lagi patah hati Gimana tuh liriknya? You watch me bleed until I can't breathe And then Pokoknya Lu tuh ngeliatin gue berdarah Sampai gue itu gak bisa nafas lagi That's like so deep man Iya Ya gak sih? Agak-agak berlebih tapi emang sebenernya nancep ya Nancep? Nancep banget Nancep gak? Kalo di gue gak, soalnya kan gue gak pernah patah hati Never? Never Wow Kayaknya gue yang matahin hati orang deh bukan matah hati Oh i'm sorry Wow Tapi anyway, next up deh kita mau ngomongin Meghan Trainor sama John Legend Yang lagunya Like I'm Gonna Lose You Oh Biasanya kalo kita gak dengerin Meghan Trainor Yes Upbeat Upbeat Don't travel Yeah Bener-bener Pokoknya semuanya yang update yang bikin kita semangat Tiba-tiba dia di duetin sama John Legend Lagunya Slow Mellow Tapi cocok banget loh Iya bener Dua-duanya kan suaranya sama-sama bagus Yes Terus kayak pas perbaduan suaranya udah kayak martabak ya perbaduan ya Tapi enak banget deh Perbaduan suaranya enak banget kalo di dengerin Iya enak banget sih I wanna play it for you guys right now Video klipnya aku suka banget sih Ujan-hujanan Makinnya lagi ngeliat di kaca John Legendnya lagi nyanyi di ujan Galau Galau abis Galau but it's really nice Langsung kita puterin aja ya Check it out Masih barengan gue Boy Will and Salia from JKT48 Hey ngomong-ngomong JKT48 Nyanyi dong buat gue Lu mau nyanyi lagu apa nih? Nyanyi JKT banget I want you I need you I love you Wota Wota Di dalam benakku Bisa ga? Kelas berbunyi iraman ujiku Heavy irrotation Lu suka lagu kan? Heavy irrotation Heavy irrotation Heavy irrotation Yes, diejak-ejak Itu artinya apa sih? Maksudnya lagunya ga ngerti gue Itu sama dengan Valentine Temanya kali ini kan? Karena itu kalo misalnya Artinya kayak liriknya Jatuh cinta Terus? Tapi tuh sampe Udah ga bisa Perasaannya tuh kayak popcorn You know? Popcorn kalo misalnya Kalo misalnya lagi popcorn Bikin popcorn Kan meletup Makin lama tuh Makin bertambah Makin bertambah Makin cinta istilahnya Makin bertambah Nice, 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 nice Dance move nya juga lucu sih Yes Dance move ya Kamu bisa? Gak bisa lah Wota, 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 wota Gak bisa, beda, beda Itu dance move Tapi anyways, sekarang kita ngomongin One Direction yuk Oke, One Direction Berhubung kita tadi ngomongin Jogity 48 kan Girl Band, let's talk about a boy band Oke, One Direction ini adalah lagu yang aku paling suka banget Cocok buat Valentine Buat kalian yang mungkin lagi galau-galauan atau whatever Dengerin lagu Night Changes Night Changes By One Direction Itu lagu video klipnya enak banget ditonton Maksudnya it's very soothing Nyantai Dan buat Valentine cocok banget Kayak itu lagu sebelum Jane keluar ya Sebelum Jane keluar Jane keluar, sebelum persis Yes Kayak gimana ya? Mau liat gak? Tapi sebelumnya Aku mau kasih nih gara-gara banyak yang request dulu nih Sebelum aku lupa di Twitter Ada yang minta co-play A Sky Full of Stars Oh So here's for you, after that kita ada Oke Yes Itu tadi lagunya Jess Glynn yang hold my hand ya sang Yes Enak lah Itu salah satu lagu Jess Glynn yang aku paling suka Ceritanya tentang apa sih Boy? Ceritanya kayak darling hold my hand Maksudnya pegang tangan aku aja Kepersayaan gitu ya Saling mencintai Yes Jangan lepasin aku dan aku akan menjaga kamu seumur hidup Wow It's really nice ya Very sweet Ada juga nih Ini sebenarnya aneh untuk dibilang lagu Valentine ya Kenapa? Siapa? Ada Charlie XCX Gimana tuh? Boom clap sound in my heart The beat goes on the night Oh itu sound like the default in our stars Yes, that's right Sebenarnya lebih ke filmnya sih yang bisa dibilang romantis ya Ya Lagunya sih Lagunya sebenarnya Liriknya romantis Liriknya Liriknya gimana tuh? Lepas dari musik ya Baca aja liriknya Itu romantis Tentang apa? Boom clap sound in my heart The beat goes on and 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 on Boom clap Ya kayak jantungnya dia tuh berbunyi seperti itu Ketika jantung cinti Jantung cinti Yes Anyways langsung aja kita puterin This is Charlie XCX with Boom Oke dan sekarang kita mau masuk ke tips nih ya Nah biasanya aku tuh ngasih Kamu suka ngasih tips? Kasih tips gitu Tips apa nih tips apa? Kali ini untuk Valentine gimana? Valentine Kamu maunya tentang apa? Terus kasih deh tipsnya Tipsnya tentang buat survive Valentine kalau sendirian Kan aku misalnya kadang-kadang suka Valentine sendirian nih Kalo misalnya ga ada acara Ya sendirian aja Ya punya pacar Ya Itu kayak kalo misalnya Valentine kan semua orang kayak ngeupload Wah dikasih bunga Atau lagi dinner Atau lagi kayak gimana Gimana sih cara survive nya? Kamu kasih tips aku Oke I will try ya Semoga bermanfaat Semoga Aku tunggu Ini dia Boys Tips Hey guys what's up? Sekarang kalian lagi nonton Boys Tips And disini gua mau berusaha ngasih kalian tips Untuk kalian yang mungkin lonely di Valentine ini Tips yang pertama adalah Do something that makes you happy Oke Jadi gimana caranya kalian tuh harus menghilangkan rasa lonely di hari Valentine Mungkin kalian suka nonton TV? Go watch some TV Mungkin kalian suka main musik? Go play some music Suka masak-masak? Go cook something Jadi bikin kalian sibuk aja Dan happy aja di hari Valentine Ga usah ngeliat-ngeliat temen-temen kalian yang lagi pacaran Or going on a date Karena Mungkin you don't have a date right now So do something else While you're alone Tips number 2 is Eat chocolate Eat chocolate Gue sih pernah coba coklat And it does kinda work Karena gue sih suka yang manis-manis ya So Kadang-kadang kalo gue bete Bukan hanya Valentine doang If I feel down or stress Gue makan coklat And it makes me happy Karena Dapat energy boost Okay? So eat some coklat Maybe that works Tips yang ketiga adalah Candlelight dinner with best friend Candlelight dinner with best friend Okay Bisa juga kalo temen-temen kalian Lagi candlelight dinner sama pasangannya Why not Candlelight dinner sama temen-temen kalian Cari aja temen-temen kalian Yang juga lagi jomblo Yang lonely at Valentine's Day Make your own candlelight dinner Ketawa-ketawain aja Kenapa kalian ga punya pasangan Just laugh about it Ga usah dianggap terlalu sedih Yang keempat adalah Stay comfortable Stay comfortable kalo gue nih ya Gue kalo di rumah I don't like dressing up like this man Pake jeans Pake boots and stuff like that Mendingan langsung aja With my boxers Pake kaos oblong Stay comfortable Selimutan Nonton DVD Pokoknya do things like that Yang membuat kalian tuh Sebenernya otaknya biar fresh Biar otak kalian tuh Lebih refreshed Dan ga terlalu Beban-beban mikirin All these negative stuff Tips nomor lima Dan yang terakhir adalah Keep faith Keep faith Because love does exist Jadi buat kalian yang mungkin Merasa putus asa Kenapa gua ga punya pasangan Don't you worry Karena cinta itu ada Cuman mungkin kalian Belum menemukannya Tengah 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 Tengah